Perhelatan Akbar Festival Budaya Marathon Internasional 2013 yang diadakan minggu 27 Oktober 2013 ini melibatkan 10.000 peserta dan 22 pelari asing profesional maupun amatir. Ruas jalan yang menjadi rute maraton adalah Monumen Nasional, berputar pancoran, senayan, bundaran HAI dan berakhir di Monumen Nasional. Untuk melancarkan kegiatan selama acara berlangsung pihak panitia terpaksa menutup ruas jalan-jalan tersebut. Dari kendaraan yang lalu-lalang. Acara ini sendiri menggabungkan antara olahraga dan kebudayaan Jakarta. Ini terbukti dari tersedianya 17 panggung budaya di setiap titik ruas jalan rute maraton. Di mana setiap panggung budaya menyuguhkan musik-musik khas Betawi. Eksekutif banget ya. Kebetulan juga ini kan maraton pertama di Jakarta. Dan ini kan kerjasama dari Pemda DKI sama Kementerian Pariwisata ya. Dan saya rasa cukup baik karena kan selain juga bisa untuk selain kita bisa olahraga, sehat, tapi salah satu penting juga kita bisa promosiin untuk kota Jakarta gitu. Karena juga rute yang dipilih juga kan banyak melewati tempat-tempat kayak ikon-ikon Jakarta. Seperti kota tua, terus istiqlal, katedral, pancoran. Jadi benar-benar ikon Jakarta banget gitu. Rasa penting sih dan sangat baik banget ya event ini gitu ya. Oke terima kasih. Pelaksanaan Jakarta Maraton ini terdiri dari beberapa jarak tempuh antara lain 5 km, 10 km, halp maraton sejauh 21 km, dan full maraton sejauh 42 km. Pada perhelatan akbar ini juga terdapat 3.600 aparat yang diturunkan untuk mengamankan kegiatan selama berlangsungnya Jakarta Maraton. Tim TV Plus melaporkan untuk Megapolitan Jakarta, Tanggerang.